bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini menerangkan bagaimana caranya menggenerate nilai mapel P5 teori jadi yang menggenerate nilai adalah koordinator P5 masing-masing dimana untuk SMK 1 satu koordinator menggenerate nilai 3 kelas oke contoh ini adalah koordinator P5 Ibu Sudarmila menggenerate nilai kelas 10 MPL B4 jadi kita masuk di akun koordinator P5 10 MPL B4 kemudian muncul menu beranda kita cari kelas 10 MPL B4 projek penguatan mobil pelajar oke klik detail karena saya sudah menekan generate nilai makanya nilainya sudah muncul jika ada perubahan nilai kembali kita menggenerate nilainya nilai ya kemudian oke nilai lagi satu kali kalau dirasa nilai sudah masuk semua kita close kita akan mengecek nilai project atau P5 sebelumnya kita lihat dulu kalau disini masih 0 berarti jumlah peserta didiknya belum ada nilainya ini berarti sudah masuk nilainya karena jumlah pesertanya sudah ada oke guys kita keluar out 10 MPL B4 wali kelasnya adalah Bunobi kita masuk ke agun Bunobi begin kemudian kita klik wali kelas kita kerapot kita klik salah satu siswa untuk meyakinkan apakah nilai P5 nya sudah masuk ini nilai materi ini sudah guys sudah masuk nilainya seperti itu kita klik salah satu siswa kita klik salah satu siswa ini nanda Natasya sudah masuk di live project demikianlah tutorial cara menggenerate nilai P-Maple P5 semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh